Halo semua, bagaimana kabar anda semuanya? Daripada anda bete atau anda sedang gabut untuk mau melakukan apa ya? Nah, sekarang saya akan ajak anda untuk jalan-jalan di salah satu toko terlengkap yang ada di Taiwan. Check it out! Tapi, intro dulu! Dan ini dia toko yang saya kunjungi. Seperti biasa ya guys, kalau cowo itu biasanya yang berkunjung ke tempat elektronik dan mainan. Tapi ini untuk mainan orang dewasa ya. Jadi, saya rekomendasikan untuk anda yang masih di bawah umur, sebaiknya jangan pegang-pegang mainan yang ini. Tapi, ini ditaruhnya di tempat mainan juga sih. Ya, tergantung anda ya. Dulu juga pernah saya review ya tempat mainan di sini dan saya cuma fokus di softgun ini nih guys. Ya, setahu saya sih ini mungkin softgun ya. Sebenarnya saya juga kurang tahu pasti karena saya bukan ahlinya tentang softgun ini. Karena ya ada gasnya juga ada pelurunya. Ya pelurunya ya bulat dari plastik keras ya. Atau plastiknya berat. Untuk harganya sendiri di sini sangat murah nih guys. Sangat terjangkau sekali. Jadi, kalau untuk gaji kami yang kerja di sini, ini satu hari gaji ini masih ada kembaliannya. Wow, luar biasa. Dan ini kita lihat-lihat ya. Saya sendiri kurang tahu tipe-tipenya. Di bagian atas sendiri ada gas. Ini untuk tenaga dari softgunnya. Terus juga ada pelurunya yang paling berat warna putih. Terus di bagian lain ada tipe yang lain. Yang ini saya sendiri kurang tahu pakai gas atau pakai biasa aja ya. Pakai manual atau gimana. Tapi mungkin juga pakai gas. Ya, malum ya. Pengetahuan saya sangat sedikit sekali tentang mainan ini. Ya, karena saya bilang mainan. Karena orang Taiwan-nya sendiri ini itu hanya mainan. Tapi tetap bahaya. Katanya nggak boleh untuk dibawa keluar sembarangan. Karena kalau di tempat keramaian atau di mal. Terus kita membawa mainan seperti ini. Kita bisa berhubungan dengan hukum. Itu kata orang Taiwan-nya ya. Ya, orang Taiwan-nya berpendapat demikian. Ini masih sebatas mainan. Tapi mainan yang berbahaya dan nggak boleh sembarangan bawa. Yang ini di dalam box. Nggak tahu ini juga soft gun atau bukan. Tapi silakan Anda nilai sendiri. Mungkin Anda lebih tahu daripada saya. Ini harganya juga cukup murah juga. Ya, di situ saya tulis harganya. Ada satu juga menurut saya ini nggak kalah menariknya. Ini pistol-pistolan. Ini dari bentuknya ini cocok ya untuk anak kecil. Tapi di situ ada seperti peluru karet ya. Itu ada tulisannya. Bisa lihat sendiri. Itu air atau karet. Tapi ada pelindung matanya juga berupa kacamata. Wah, saya sendiri ini penasaran sebenarnya dengan mainan yang ini. Cara pakainya gimana. Dan kita lihat-lihat lain lagi ya. Dan dari soft gun-soft gun ini sendiri. Jadi saya pegang, saya angkat. Dan rasanya berat ini guys. Nah, ini yang paling berat. Ini yang paling berat ini. Jangan salah. Jadi kalau Anda memakai celana color. Saya sarankan untuk jangan menaruh soft gun ini di celana color Anda ya. Karena bisa melorot. Dan ini di dalam box kelihatannya lebih kecil dari yang tadi. Tapi juga nggak kalah beratnya. Bayangkan men. Boxnya kecil tapi berat juga. Tapi saya rasa di sini ada satu paket ya. Ada gasnya dan juga ada pelurunya. Itu mungkin aja. Oke, kita masih lihat-lihat. Sekali lagi. Bagi yang Anda punya mainan seperti ini. Harap berpikiran dewasa ya. Jangan buat untuk sembarangan. Karena bisa berbahaya. Nah, kalau ini kayaknya seperti mainan biasa aja. Ini seberbentuk senapan. Tapi menurut saya masih sebatas mainan biasa. Nggak seperti yang soft gun. Dan ini mungkin juga di pinggir jalan. Kalau yang di Indonesia juga banyak diperjual belikan ya. Untuk tembakannya sendiri saya kurang tahu apa sama dengan yang di Indonesia atau berbeda. Wah, tapi ini bagus-bagus banget ini guys. Luar biasa. Dan bagi Anda yang pengen memesan atau pengen beli dan minta tolong kepada saya. Saya ucapkan mohon maaf sekali saya tidak bisa bantu Anda. Karena ini di luar negeri, tepatnya di Taiwan. Kalau kekirim di Indonesia sudah pasti akan sangat repot. Dan mungkin jatuhnya ya bisa kena cukai. Dan kalau pun lewat bandara mungkin bisa kena sita. Dan ya, macam-macam lah ya. Jadi, bye-bye. Sub indo by broth3rmax